Mungkin semua orang pada banyak yang tahu, ataupun mungkin yang belum tahu, tapi secara umum, kaos itu walaupun baru dibentuk selama 15 tahun, tapi peringkat kaos itu sendiri sudah termasuk cukup tinggi, yaitu tergambung dari bidangnya itu sendiri. Tapi secara overall, dia peringkat 119. Tapi kaos selalu membanggakan di bagian citasinya, karena ternyata untuk umur universitas yang sangat minim, yaitu 12-13 tahun, kaos bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki fakulti-fakulti yang sangat luar biasa. Bisa dilihat di sini, kita masih peringkat 1 untuk globally citation per fakulti. Jadi fakulti-fakulti kita memiliki riset yang sangat luar biasa. Itu sudah terindeks selama dari 2015 sampai, saya ingat, terakhir sampai 2020 juga masih. Kemudian selain itu juga, kaos memiliki funding riset yang berlimpah. Jadi kebanyakan universitas di luar negeri, mereka mencari funding lewat melakukan pengiriman research proposal untuk mendapatkan grant funding untuk risetnya. Tapi kebanyakan di kaos, setiap profesor sudah memiliki base funding, sehingga profesor bisa fokus untuk mencari, untuk meningkatkan risetnya saja. Ada pun research funding tambahan, ada diberikan oleh kaos, nanti detailnya mungkin Mas Hadi dan kawan-kawan untuk menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas riset yang terintegrasi dengan core labs. Ini salah satu keuntungan dari kaos, yaitu di mana kita memiliki core labs, yaitu research facility yang bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa di kaos. Jadi walaupun di labnya tidak memiliki fasilitas untuk melakukan sebuah pengukuran, tapi kita bisa memakai fasilitas yang diberikan oleh kaos secara cuma-cuma, of course ada perhitungan-perhitungan di balik layar, tapi secara umum tidak ada kesulitan untuk penggunaan alat-alat di seluruh kaos. Jadi sangat mudah untuk penggunaan alat-alat di seluruh kaos untuk bidang riset. Kemudian kolaborasi riset antar lab dan industri sangat tinggi, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Hadi, bahwa kita memiliki banyak riset kerjasama dengan industri-industri di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang paling penting adalah komunitas internasional. Jadi banyak universitas-universitas di luar negeri tidak memiliki komunitas internasional yang cukup banyak. Seperti di universitas-universitas di Asia yang memiliki jumlah foreigner yang terbilang cukup rendah dibandingin dengan lokal studennya. Tapi di kaos itu sendiri hampir 50% itu adalah internasional student. Jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris. Dan fakultinya 90% internasional, jadi hampir semuanya adalah non-Arab. Sehingga non-Saudi Arabia. Jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris mutlak. Kemudian fasilitas lain berupa jarak yang sangat mudah untuk kebutuhan fasilitas lainnya. Ini ada 14 highly cited fakulti. Kita selalu, kaos selalu bawa 14 nama ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu, profesor-profesor di sini. Ini ada profesor-profesor yang memiliki citasi yang besar di kaos. Citasi itu apa? Citasi itu adalah menunjukkan bahwa penelitian kalian diikuti oleh banyak orang. Dan beberapa proyek yang dipunyai oleh kaos, salah satunya adalah kaos juga berkerjasama dengan McLaren untuk mengembangkan sayap atau bodi dari aerodynamics performance dari Formula One car-nya sendiri. Kemudian kaos juga mempunyai sahin, yaitu superkomputer dengan nomor, peringkat nomor 32. Sekarang kaos sudah punya agreement baru dengan salah satu komputer terbesar di dunia untuk membuat superkomputer baru lebih kuat dan lebih cepat daripada sahin. Kemudian kaos juga bekerjasama dengan Neom. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu, Neom merupakan kota buatan baru dari Saudi Arabia untuk pengembangan Coral Garden Project. Kemudian kaos juga merupakan, mendirikan salah satu tes COVID pertama di Saudi Arabia, First Kingdom FDA Approved RT-PCR Test, itu dari kaos juga, yaitu NurDX. Kemudian kaos juga memiliki banyak perusahaan-perusahaan kecil atau startup, yaitu Mirai Solar dan Iris, di mana bekerja di bidang solar cell untuk penggunaan Windows Generated Energy ataupun Flexible Solar Application. Kemudian juga kita punya salah satu startup Red Sea Farm, di mana menghasilkan makanan, tanaman-tanaman berbuah seperti tomat ataupun tomat yang saya tahu ya, itu menggunakan dengan salt water atau air laut. Untuk program di kaos itu sendiri ada tiga secara umum, yaitu dari Biological Environmental Science and Engineering, kemudian ada komputer Electrical and Mathematical Science and Engineering, dan Physical Science and Engineering Division. Dari setiap departemen ini ada program studi-program studi yang sesuai, yang ada di kaos. Jadi kalian kalau mau daftar bisa lihat di sini ataupun di website-nya sendiri. Banyaknya program studi-program studi yang bisa kalian pilih. Setiap program studi memiliki perbedaan-perbedaan dalam mata kuliah dan profesor-profesor yang ternaungi di dalamnya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa lihat langsung ke website dari kaos itu sendiri. Kemudian fasilitas riset di kaos juga sangat banyak. Ini sebagian kecil yang kita tunjukkan. Untuk Core Lab yang saya sebutkan sebelumnya, kita punya banyak alat yang dipergunakan di berbagai banyak bidang, seperti Analytical Chemistry, Bioscience, ataupun di Marine Science. Kita juga punya workshop untuk membuat alat-alat self-made buat di penggunaan dalam industri kita. Kita juga ada imaging karakteristik seperti SEM, TM, mungkin teman-teman tahu yang kita punya NMR, itu yang jumlahnya banyak. Kemudian kita juga punya banyak center, yaitu ada Red Sea Research Center, kita juga punya Petroleum Engineering Center, Computational Bioscience, kita juga punya Combustion.